Besti, sekarang kalau lagi pengen makan, makanan khas Lombok gak usah jauh-jauh ke Lombok. Sini ikut Teteh dan Alden yang nemuin tempat makan khas Lombok di daerah Blok M. Besti, untuk buat ayam bakar taliwang dan gurame bakarnya, pertama langsung aja kita lendingin ayam dan gurame ke dalam bumbu bakarannya. Next, kita langsung aja jejerin ke atas panggangan. Bakar bolak-balik sampai tekstur dan warnanya berbeda. Nah, kalau udah mateng kayak gini, just langsung aja kita angkat dan plating, Besti. Nah, kalau untuk beburuk terongnya, langsung aja kita iris terong pondohnya, kumpulin ke piring, langsung aja kita siram pake sambal tomatnya, Besti. Serta kita kasih gue dan minyak, bawang merah, dan jeruk nipis di atasnya. Sedangkan untuk pelucing kangkungnya, langsung aja kita lendingin kangkung, toge, dan kacang di atasnya. Nah, kalau udah kekumpul gini, saatnya kita guyur pake sambalnya, Besti. Wah, ini gak usah jol, khas lombok. Khas lombok. Khas lombok. Apa? Kalau khas lombok itu apa? Ayam taliwang. Betul, kita lagi ada di warung taliwang Haji Jeng. Haji Jeng yang ada di blok M ya. Nah, panjangannya jeng-jeng-jeng. Rasanya gimana? Jeng-jeng-jeng, ya. Ya, ayam taliwang itu tasnya itu dipakar kan, ya. Dan biasanya dibumbuin juga, Den. Nah, ini ada sambalnya. Bumbunya ya, bumbu bakarnya. Ini pasti dibakar juga pake bumbu ini, terus baru dibakar. Cuma ini buat ekstra aja ya. Betul. Dikucurin sama jeruk. Jeruk. Baru kita keragut. Ayam taliwangnya, wow. Makan, Bestie. Ih, lembut ya. Ini bakarnya ini. Ini ayam ini pake ayam kampung ya. Ayam kampung. Jadi ngebakarnya ini pas banget ya, Den. Pas. Yang terlalu gosong. Gosong. Tapi matanya rata. Celup lagi. Celup lagi. Biar lebih berasa bumbunya. Ke perbumbuannya. For your information, Bestie. Di sini kalian bisa milih ayam yang pedas atau yang sedang-sedang aja, sesuai selera masing-masing. Kayak ini. Ini ke baru. Rasa bumbunya. Ini yang pedas ya kayaknya. Benar, ini enggak pedas. Jadi ada dua macem. Ada yang pedas dan ada yang tidak. Tidak pedas. Nah, makanya ini tadi pas dilihat celupin kok lebih kental. Tapi dari secara kuah tuh warnanya lebih gelap yang ini ya. Hmm, oh iya. Ini lebih pedas ya. Iya, itu pedas. Dari berasa cabainya. Mantap, Bestie. Celup lagi ke perbumbuannya. Sekarang kita makan pake nasi ya. Wow. Nah, ini lebih asik sih di, mungkin berarti itu pedas. Ini goyur. Ini goyur. Itu campur ya. Campurin yang pedas, iya. Wah, mantap, Den. Mantap. Yuk, mari makan, Bestie. Buat yang suka makanan khas Lombok, rekomend banget buat datang ke tempat ini. Ini kalau ayam taliwang ya, biasanya itu didampingi makannya dengan si pelecing kangkung. Yang udah direbus. Tuh, pakai kacang tanah ya biasanya. Terus ini ada kacang tanah. Sama, tuh, kangkung. Celupin lagi Bestie, ah. Biar berasa pedasnya. Mari makan. Segar banget. Boleh? Mungkin kita bisa sharing ya. Dikolaborasi antara beburuk terong dan pelecing kangkung. Alden, kalau mau, uh, kita ambil si ayamnya, kasih pelecing kangkung, campurin sama nasi. Kalau si pelecing sama si beburuk terong tuh nggak terlalu yang pedas banget gitu ya, kayak ke sambal, tomat. Tomat ya. Tomat. Nah, yang pedasnya itu dari si bumbu taliwang. Taliwangnya. Duh, Bestie, pelecing kangkungnya nyatu banget sama sambelnya. Kangkung dan tauke-nya segar ya? Masih kerenyes-kerenyes ya. Jadi dapet segar dari sayurannya, dapet gurih dari si ayam taliwangnya. Dicampurin, mantap. Berikutnya Alden, kita punya ikan gurame bakar. Nah, ini penasaran apakah gurame-nya itu maksudnya dibakar sama? Bumbu taliwang juga atau dibakar doang, terus baru diguyur kali. Kita coba aja. Oke, kita coba aja. Mau dijerukin dulu nggak? Iya, kita coba. Oke, kita coba originalnya dulu ya. Ini Bestie, kita coba ya. Kita coba dulu. Bestie, gurame bakarnya best banget loh. Nggak berasa bau tanahnya. Jadi nyaman banget pas dimakan. Ini kayaknya udah dibumbuin juga ya. Habis sedikit gitu ya. Lumayan garing ya ngebakarnya. Kayaknya goreng dulu terus dibakar gitu ya. Benar. Soalnya garing ini beda nih. Oh iya, digoreng dulu terus baru dibakar ya? Sekarang kita bumbuin. Di kasih sambal ayam taliwang ini, si ikannya jadi makin segar ya. Baru lebih keluar lagi bumbunya ya. Betul, rasanya. Lebih segar ditambahin lagi sama si beberuk terong. Beberuk terong. Tambah rasa asemnya, crunchynya itu juga ada ya. Betul. Dan ini untuk ukuran ikan gurame ya. Dia ikan gurame tapi nggak bau tanah. Betul. Ya ampun, ini sih best banget beberuk terongnya. Keringis-keringis gitu pas digigit. Buat bestie yang suka makan makanan khas Lombok, yuk langsung aja melipir ke warung taliwang Haji Jeng yang ada di Blok M. Ini ya bestie, pelecingnya sih yang segar-segar ini ya cocok dimakan sama ayam taliwang dengan bumbunya. Betul, terus bumbu ayam taliwangnya juga pedesnya berasa ya. Pedesnya berasa, jadi ada yang pedes ada yang nggak. Itu dimix aja sesuai selera kalian ya. Oke. Oke. Kita kasih penilaian untuk warung taliwang Blok M Haji Jeng. Tentunya yang ada di Blok M. Iya dong. Benilaiannya. Penilaiannya adalah? Benilaiannya adalah? Bikin lapor. Apurut.